yang kita siapkan adalah ini tunas pisangnya tunas pisang ini kita siapkan setelah itu kita bersihkan kita bersihkan kulitnya sama akarnya ini setelah itu kita rendam antibakteri biar apa biar tunas ini terhindar dari bakteri sehingga hasil tunasnya ini tidak terkontaminasi dengan jamur atau bakteri karena apa proses pembibitan ini juga menentukan pertumbuhan dari pisang tersebut kita sudah punya hampir 6000 6.000 batang 6.000 batang iya di sini di sini ada di ada tiga lokasi tiga lokasi selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman kadang tani Connor hit pada kesempatan video kali ini saya berada di tempatnya kusit dimana tempat ini adalah merupakan sentra atau pertanian mahkota banana Cavendish Wujudegoro disini sudah melayani bibit pisang appendish krepek pisang pisang cavendish buah pisang cavendish dan keseluruhan grit serta perlengkapan dan peralatan pisang cavendish untuk selanjutnya ikuti perjalanan saya di ladang penyanyi kusit ini selengkapnya ikutilah teman-teman kita akan menuju ke lahan penyanyi kusit ini disamping sebagai guru juga sebagai petani kusit sebagai macam petanian beliau geluti diantaranya mungkin ada pelang merah dan ini salah satu contoh yang berusia satu bulan ini juga lahan Cavendish oke teman-teman kadang Connor hit semuanya sekarang saya berada di lahan pembebitan punyanya kusit ini nanti kita akan tanya-tanya seputar pembebitan yang ada di lahan ini khususnya ini lahan khusus untuk pembebitan saja jadi nanti untuk apa tanam itu di lahan yang berikutnya nanti akan kita kunjungi berikutnya kita akan langsung tanya-tanya kepada kusit selamat sore kusit Alhamdulillah Alhamdulillah sehat selalu selalu amin untuk kusit juga suka selalu amin 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 pada kesempatan kali ini saya ingin ada pembahasan sedikit tentang pisang Cavendish yang pertama yaitu terkait dengan proses pembebitan yang nanti mungkin akan penjenengan jabarkan bagaimana proses pembebitannya dan pembebitan itu apa saja jenisnya nah pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya proses pembebitan dari pisang Cavendish itu menurut kusit apa saja yang harus dilakukan terima kasih selamat sore kagem petani mahkota Bandana dan umumnya kabin di sebuah jenegoro untuk proses pembuatan pembibitan yang perlu kita siapkan adalah bahan-bahan yang yang ingin kita gunakan untuk pembibitan itu ada dua sistem ada sistem menggunakan tunas dan kultur jaringan kalau pembuatan tunas yang kita siapkan adalah ini tunas pisangnya tunas pisang ini kita siapkan setelah itu kita bersihkan kita bersihkan kulitnya sama akarnya ini setelah itu kita rendam antibakteri biar apa biar tunas ini terhindar dari bakteri sehingga hasil tunasnya ini tidak terkontaminasi dengan jamur atau bakteri maaf saya potong ya pada prinsipnya Apakah setiap tunas itu bisa menghasilkan satu pembibitan kalau setiap tunas tinggal bagi pola-polanya kita buat kalau pola satu jaringan itu kita hanya menghasilkan satu tunas tetapi kalau pola kultur induk tunas di tengah itu kita bunuh nanti tunasnya keluar dari samping itu akan mengeluarkan lebih banyak lagi gitu tinggal bagaimana kita mengatur pola-pola tumbuhnya itu kalau kita hanya mengambil satu tunas di tengah maka dia akan menghasilkan satu tunas tetapi kalau tunas utama ini kita bunuh kita ingin tunas di tepi-tepinya maka hasilnya juga lebih banyak tunas lagi ya betul ya betul lalu proses selanjutnya setelah itu setelah kita bersihkan ya kita bersihkan dengan antiseptik setelah itu kita semprot kita semprot ataupun kita rendam menggunakan bahan-bahan yang bisa membunuh bakteri diantaranya yaitu menggunakan insek maupun fungi yang bisa membunuh bakteri itu supaya apa hasil dari tunas ini benar-benar steril dari jamur karena jenis cavendish pisang cavendish ini tidak sama dengan pisang yang lain karena dia sangat rentan terhadap jamur setelah itu setelah bersih terus tunas ini kita tanam di dalam aram sekam atau media yang sudah kita siapkan ini adalah awalnya ya lalu untuk bahan-bahan selanjutnya bahan selanjutnya yaitu kita siapkan aram sekamnya seperti ini ini aram sekam ini aram sekamnya ataupun media yang digunakan ini aram sekam dari sisa padi sekam padi kita bakar setelah itu kita fermentasi menggunakan E4 dan mulase ini dapatnya dimana guys ini kita biasanya ambil di tempat-tempat untuk proses penghilingan padi ya penghilingan padi setelah itu kita fermentasi dengan E4 dan mulase supaya apa supaya aram sekam atau media tanam ini langsung bisa menyatu dengan akar ataupun tunas dari hasil pembibitan tadi jadi biar tidak terkendala dengan penanaman awal gitu Mas Hendon jadi langsung dicampur dengan E4 ya ya langsung di fermentasinya dengan menggunakan E4 betul lalu dari sini kita siapkan apa itu plastik plastik ya ya kita siapkan polybagnya plastik polybag kita siapkan polybagnya seperti itu prosesnya tunas tadi kita potong satu-satu nah seperti ini hasilnya seperti ini ini ada tiga nah ini kenapa enggak harus satu langsung karena kalau ini tiga pada waktu ditanam kita nanti kesulitan karena kalau ini langsung kita ambil kita tanam dia akan menyesuaikan di lahan itu tapi kendalanya cuacanya panas akhirnya tingkat kematiannya tinggi kalau kita ambil satu kita masukkan di media polybag ini dia akarnya sudah menyatu dengan media yang kita siapkan setelah itu kita pindah tanam di lahan yang sudah kita siapkan dia langsung bisa tumbuh tanpa eh mengurangi apa pertumbuhannya itu jadi manfaatnya disitu ya 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 jadi enggak harus satu ya berapa ya harus satu bisa ya bisa bisa ini yang hasil dari kultur jaringan satu bonggol bisa menghasilkan lima kultur jaringan kultur jaringan kalau ini kalau ini kalau satu ini satu kalau satu ini hanya tunas tunas lewat tunas ini jadi hasilnya satu bonggol hanya satu iya yang sesuai jaringan tadi sampaikan ya iya betul di sini kita pakai tunas atau kultur jaringan kultur jaringan hasilnya seperti ini teman-teman iya betul jadi kalau pakai kultur jaringan itu menghasilkan banyak sekali banyak sekali ada lima ada lima mungkin ya itu berada di sampingnya tapi kalau yang tunas tunas bonggol bonggol hanya menghasilkan satu jadi secara secara ekonomis itu kita bisa menghasilkan banyak seperti ini lah iya lalu ini nanti memakan waktu kira-kira itu muncul apa itu berapa hari untuk muncul kita membuat pembibitan mulai dari kita menanam sampai hasil seperti ini dibutuhkan waktu kurang lebih 20 hari 20 hari ya nongol ya nongol ya nongol keluar tunas itu antara interval 15-20 hari nah itu untuk untuk proses pembibitan tunasnya itu seperti itu pasti akan keluar ya pasti ada kendala nggak tinggal tinggal kita bagaimana menyeterilkan bonggol tersebut oh dari awal dari awal kalau bonggol itu steril dari jamur insya Allah insya Allah dia akan keluar peninggir gitu loh keluar tunasnya karena Cavendish ini rentan dengan jamur makanya perawatan awalnya itu bagaimana kita membunuh jamur-jamur itu memfermentasinya insya Allah kalau dia tidak kena jamur pasti akan keluar tunas itu loh pasti akan keluar tunasnya oke dari sini 0 sampai 20 hari 20 hari terus setelah itu kita diamkan kurang lebih 15 hari lagi maka hasilnya akan seperti itu seperti itu teman-teman jadi kita ini usia 1 bulan usia 1 bulan dan ini sudah siap tanam ya sudah siap tanam ini usia 1 bulan dari pemisahan bonggol atau dari pemisahan tunas tadi ini 1 bulan 20 sampai kurang lebih 30 hari harusnya seperti ini 30 hari seperti ini sudah siap tanam kalau sudah seperti ini ini tunas ini bibit ini siap tanam di lahan yang sudah kita siapkan bibit ini pun sudah kita injek kita vaksin dengan insek maupun fungisida biar bibit ini terhindar dari segala macam penyakit pisang ya begitu teman-temanku semuanya ini kita berada di eh khusus lahan pembibitan bersama kusit ya jadi nanti kita akan jalan-jalan lagi ke lahan apa namanya kus lahan untuk penanaman 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 nanti ada sekitar 2.500 ya 2.500 kalau kita sudah punya hampir 6.000 6.000 batang 6.000 batang iya di sini di sini ada ada 3 lokasi 3 lokasi 6.000 batang itu sudah keluar buahnya sudah alhamdulillah semuanya sudah keluar buah juga kita sudah panen 3 kali wah penasaran nanti 6.000 pohon keluar buahnya itu bagaimana padatnya dan bagaimana pohon pisangnya itu begitu hebatnya kita langsung penasaran kita langsung captur di sana yuk